Maksudnya, ini adalah penyakit yang sangat serius. Justru, program yang kita bawa hari ini memberikan kesedaran kepada kita, pengetahuan mengenai perempuan ini adalah sangat bagus, betul tidak? Terima kasih telah menonton! 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 yang saya hormati saudara tasrik, wakil daripada penolong pegawainya Matunggung yang berusaha dokter Nurmarin daripada penjabat kiri kesihatan Matunggung bagai pencerama pada pagi ini yang berusaha Sistem Filomena wakil daripada LTPKN ataupun lembaga penduduk pembangunan kota negara para pemaju mukim para RITSKS Matunggung Ikuati dan Kota Kinapalu para peserta yang terdiri daripada pengurusi-pengurusi Ketua Kampung Kawasan Dun NB Mama Tunggung Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian bersyukur kita kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul di diwan ini untuk satu lagi program program yang dihancurkan bersama oleh ISKS dan Majlis Perkhidmatan Kebajikan Masyarakat dengan disokong oleh Pejabat UPPM Pejabat Daerah Kecil Matunggung Pejabat Kesihatan Kawasan Kudat dan juga jangan lupa kepada Pus Panita Langgung Tunggung Terima kasih puan-puan pengajaran majlis kita pada hari ini ditanggungan lalu dulu lah ditanggungan lalu kan ini kita punya tetamu yang datang di Matunggung pada hari ini yang dituai oleh ini saudara kita Inci Lawrence Libur Imoy President PSPS dengan kata lain apanya Persatuan Sumarilawan Kansas sama PSPS bersama dengan hubungan beliau untuk datang hadir membawa problem yang baik di Matunggung juga saya mau tersangkan kita sudah PPM Marius Masain seterusnya Tuan Tasrief PPT kita disini Pejabat Matunggung mewakili Tuan Indigo Semua Semua hubungan yang bersama-sama dan khususnya Saya kira apa ini yang pencerapan pada hari ini Terima kasih karena datang dan memberikan maklumat yang baik untuk kami disini Tuan-tuan dan puan-puan yang selamat di sekalian Selamat datang kita ada satu slogan yang baru sekarang yaitu slogan Sabah Maju Jaya dan itu yang kita bisa sebut sekarang lalu dulu kita selalu sebut sekarang Sabah kita berpulis ataupun diganti dia sudah dengan salam Sabah Maju Jaya Tahniah terima kasih hubungan dan juga khususnya PSPS Persatuan Supaya Wawan Kerajaan Sabah karena telah membawa program yang begini baik bermakna untuk wanita rakyat yang tertunggu program ini adalah hancuran mereka bersama dengan MPMS Majlis Pergibatan Masyarakat Sabah untuk pemak-pemak saya di Kerajaan juga sebab Majlis Pergibatan Masyarakat Sabah atau MPMS ini adalah sebuah agensi yang memang dibawa kementerian kami seperti kementerian saya sendiri mana saya adalah seorang pemak-kementeri di dalam kementerian itu yang kita panggil kementerian pembangunan pembangunan masyarakat dan kesenjataan rakyat dan salah satu itu adalah MPMS dan PSKS ini mulai Persatuan cancer ini pula adalah di bawah itu MPMS pertabiran dia terima kasih lah karena pemilih matung untuk apa ini problem yang seterusnya sebelum ini saya dipahamkan di tampak mulai pasti kemelak terima tumpuk saya terima terima tapi hari ini saya pikir semua yang pengurusi-pengurusi JKK yang hadir di dalam berupanya bila saya sampai kerempuan semua semua bagus juga semua juga semua wanita sebab orang pikir di wanita banyak masalah daripada segi tapi sebenarnya tidak bukan wanita saja yang ada masalah ini menghadapi masalah kerempuan semua menghadapi ini masalah dan saya kira cerama yang telah disampaikan hari ini mungkin semua yang penduduk seni pasti sudah semuruh-kuruhnya mendapat pengetahuan sedikit kan mengenai berapa data bagaimana kadang kita di Malaysia ataupun di Sabah dan saya juga mendapat info yang diberi daripada dari PSGS bahwa kalau ini cancer penyakit cancer ini semua cancer lah saya kira dan berangkali khusus kepada payudara dan juga I don't know about cervix tetapi ini adalah antara penyakit pembunuh antara penyakit pembunuh antara penyakit pembunuh pertama di Malaysia maksudnya ini adalah penyakit yang sangat serius justru problem yang kita bawa macam hari ini memberikan kesedaran kepada kita pengetahuan mengenai perkara ini adalah sangat bagus betul tidak bahwa pengetahuan kita mengenai perkara ini sangat baik sebab ada benda-benda yang mungkin sebelum dia menjadi lebih serius lagi kita sudah berapa tahu mengenai perkara ini kita boleh buat sesuatu mungkin kalau dia dimengenai stage terakhir selesai selesai di bumbuhan fakta dan tidak aneh tetapi seorang yang boleh mengetahui adalah stage satu adalah stage dua stage tiga stage empat yang kita selalu dengar jadi kalau menangani stage yang lebih awal itu mungkin lebih mudah untuk kita menangani atau mengambil iktibar jadi saya yakin yang sudah datang hari ini kalau ada benda-benda yang telah diberi disajikan kepada kita untuk kita belajar mengambil iktibar silahkan kita mengambil iktibar dan antara benda ataupun perkara lain yang mungkin perlu kita ambil tahu itu adalah saya kira yang terpenting ini adalah menjaga itu gaya hidup apa itu gaya hidup gaya hidup itu adalah benda yang kita buat sehari-hari itu benda yang kita makan benda yang kita buat untuk menggerak-gerakan badan exercise lah maksudnya kan exercise bersenam lah maksudnya supaya mungkin kita boleh sebab tubuh ini kalau saya ada sedikit mempercayai tubuh tubuh kita ini sebenarnya memang it is design it is design tubuh dia memang desain untuk bergerak dia harus bergerak supaya kita lebih sehat kita punya oven di dalam lebih sehat lebih kurang seperti itu jadi ini adalah berkaitan dengan gaya hidup itulah perlu bersenam kita perlu jaga juga sedikit makan nah ini pasal makan ini bukan sebab kita tahu kita ada benda-benda makanan yang kita suka kan tetapi saya juga belajar ini satu benda belajar daripada orang-orang tertentu yang saya memang kenal rapat dan bukan yang budaya yang lain daripada kita dan daripada negara yang lain saya sebut itu daripada Korea mereka ini mempunyai satu idea apa ini kesihatan yang sangat bagus dan memang dia dianggap bahwa cancer ini memang adalah satu penyakit yang memang of course serius tetapi sebenarnya adalah antara penyakit yang sebenarnya kita boleh elok-elok juga bila kita menjaga benda-benda tertentu misalnya even proses ataupun cara dan waktu kita makan kita makan di kolomiterabur kita tidak main berserabut saja mengikut biar ini lah kita tidak boleh makan berserabut maksudnya kalau kita makan sudah pagi itu kita perlu makan ada waktu tertentu dan kemudian bila makan malam itu oh itu info yang saya dapat bila kita sebelah makan itu kita kalau kita makan itu kan kita jangan apa itu kalau sudah melokasi masak tertentu for example pukul 9 atau pukul 8 kita tidak sepatutnya memakan makan lagi dengan makanan yang begitu berat apalagi kalau yang makan pukul 12 masih makan lagi sebab tubuh kita itu pada waktu itu dia sepatutnya sudah kena tank harus untuk berehat dan apabila kita masih paksakan dia lagi itu tubuh tidak berfungsi secara baik dan itu itu ada yang memakai ini yang saya belajar saja pada rakan-rakan yang ada apa ini kebiasaan tentu dan saya sebenarnya ada mencuba sedikit dengan penyakit ternyata sebenarnya bagus bahkan bila kita coba mengatur cara makan itu bahkan kita mengatur kita punya 600 setiap panggung itu sangat bagus perlu kita praktiskan nah khususnya kalau sekarang saya nombok ada ramai ibu-ibu maka kita lagi lebih banyak pengaruh yang begitu besar di dalam penguangga bagaimana kita boleh membimbing budak-budak kita anak-anak kita termasuk ibu-bapak kita juga bagaimana kita supaya boleh mengatur apa itu benda-benda yang sudah kita tahu ini kalau kita katakan makan itu begini bagus begini baik waktu begini cara kita makan yang baik maka cara memperhentikan ibu-bapak macam saya sendiri saya masih ada bapak bapak saya sudah tidak ada tapi saya masih ada lagi bapak dan bapak saya ini jenis yang sangat tradisif dia 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 sepuluh saja dia punya makan jadi itulah maksudnya kita kita tidak orang sebagai orang di dalam rumah juga bukan saja menjaga mungkin suami yang menganak dan juga termasuk ibu-bapak kita kita siapkan dalam renggalan supaya mereka boleh mengembangkan cara hidup yang baik kalau yang perhubungan mungkin daripada segit minum-minum ini yang minum memakuk tidak sangat ada juga segit-segit lah berapa lagi saya tidak tahu tapi yang kebanyakan ini yang lelaki yang itu pun kena berhati-hati juga ya kan sebab kalau kita terlebih-lebih ambil itu itu adalah antara berdak yang mengganggu itu sistem di dalam badan kita sehingga kita menjadi tidak tidak seimbangkan banyak masalah berlaku dan saya juga memperhatikan bahwa sejak akhir-akhir ini sebenarnya saya tidak ada info yang ada di teman saya tetapi saya rasa jalan-jalan tereng apa ini penyakit cancer ini bukan yang yang menghubung tabulation mungkin ada sedikit meningkat saya rasa sebab kalau dulu saya tidak pernah kenal orang yang yang terdekat dengan saya yang menghidap cancer tidak pernah saya itu waktu saya umur itu saya tidak terima saya menghubung orang yang ada cancer tetapi setelah beberapa waktu ini yang di dalam antara umur-umur yang sekitar sekarang ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang mengalami ini sakit cancer orang yang sihat kemar orang yang begitu dekat yang betul-betul kita tidak menghadap menghadapi cancer karena bukan saja itu satu-satu adalah mungkin hal cara hidup kaya hidup makanan tetapi mungkin juga faktor lain kita tidak roll out kita tidak menjadak bahwa ada ada makanya lain mungkin portak-portak yang berlaku di luar termasuk juga mungkin praktis apa ini pendendaman karena banyak pesticide tak syukah begitu itu yang pion kita berperang pendudak begini pun kita boleh dapat kerjasama daripada jabatan-jabatan khususnya mungkin daripada jabatan pertanian untuk memantau pusat-pusat seperti pengeluaran sayur khususnya seperti dihudasan berhidungan supaya mereka boleh memantau ada perkelak cara memantau sebab sayur di sana tanam tapi yang makan itu seluruh sahab itu yang betul tidak tanam di sana tapi makan seluruh sahab termasuk kita makan dari tanam dasar kan mana kita tanam tomato di matunggong tapi tomato ada di dapur kan tapi tomato itu dari mana dari sana itu kita perlu memantau untuk ini praktis-praktis untuk pengeluaran makanan supaya mungkin penyakit khususnya penyakit cancer ini menelah tanggungan air yang ada di situ itu akan dibenggung jadi yang terakhir mungkin saya ingatakan di sini adalah ada juga di sini bersama-sama dalam kita LBP INDG lembaga penyakit dan pembangunan keluarga saya dimaksudkan bahwa mereka ini sudah habis kotanya 24 kota untuk yang mamogram mamogram ini untuk pemesan yang seru di kalangan wanita atau pembangunan ke atas kesan dari awal lebih kurang seperti itu jadi ada ini program oleh kerajaan ada subsidi lagi jadi tahniah kalau yang sudah ambil peluang itu janganlah kita takut-takut untuk pergi sebab problem yang macam begini adalah untuk kebaikan kita kan tadi sudah sebut Presiden PSKS bilang ini adalah antara problem untuk membantu masyarakat kampung seperti di tempat kawasan kita ini lah karena kita selalu ada masalah untuk pergi ke sana dan tanpa lagi kalau tidak akan subsidize proses untuk pemeriksaan pembohongan itu tidak murah itu tidak murah itu ada kos kan jadi karena ada subsidi maka kita boleh jadi tahniah yang sudah dapat ini telah mengambil peluang untuk peluang kondi dan memang kalau kita lebih serius untuk mencanggung badan kita supaya kita sehat ada orang dikatakan sudah tampil bila kita mati tapi sebenarnya kadang-kadang ada orang yang mati belum tiba waktu sudah mati ya kan tidak semestinya takdir tapi waktunya atau mati dalam mati karena ada benda-benda yang kita buat yang kita tidak lakukan jadi sekali lagi untuk program ini saya mengalurukan kalau ada lagi program-program yang kita bawa yang seumpamanya saya mengalurukan dari matutu ini baru melapas keinginan keinginan masih boleh lagi buat program yang seterusnya dari ada permintaan daripada Presiden supaya PSKS di cawangan ataupun di kawasan metamuk dapat dibantu saya ambil maklum saya tidak perlu lakukan apa-apa tetapi saya ambil maklum dan saya memang kalau ini adalah keperluan khususnya dapat membantu kita semua saya tidak main untuk persatuan-persatuan yang ada nanti kita boleh berbincang dengan PQI pun boleh juga datang ada juga yang saya kenal jadi saya akan berhubung juga dengan mereka bersama dengan perlawai apa di sini supaya nanti apa-apa program yang kita boleh buat di sini kita akan berusaha untuk membantu dan buat hukum yang terbaik jadi dengan itu saya kira setelah berbincang saya ingin merasimikan ini penutupan program program yang sedaran pencet bagi daerah kecil yang menunggu sekian terima kasih dan seterusnya kita jemput pegawai kesehatan kawasan kuda selamat menikmati selamat menikmati